Sahabat, pernahkah kita renungkan, apa yang kita lakukan dalam tiap siklus satu hari di kehidupan kita? Yuk, kita ikuti bersama agar kita lebih mengerti dan memaknai apa yang kita jalani sehari-hari. Siklus kehidupan kita yang merupakan kebutuhan dasar kita untuk hidup. Dari aktivitas utama itu, coba kita maknai bagaimana kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kehidupan untuk kita serta bagaimana kita menghadapi dan menjalani semua aktivitas itu. Saat kita membuka mata setelah terlelap, jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Allah bahwa kita masih diberi kesempatan hidup di hari ini. Apa yang telah kita lewati di hari kemarin, akan menjadi bagian perjalanan dan pelajaran dalam hidup kita. Solat tahajud di sepertiga malam, adalah waktu yang sangat tepat untuk bermunajat dalam menggapai keridoan Allah agar semua hajat kita terkabul. Memohon ampunan atas segala kesalahan dari apa yang telah kita lakukan kemarin dan semoga esok akan lebih baik dari hari ini. Langkahkan kaki kita menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ucapkan sholawat dan zikir serta doa saat kita melangkah. Rasakan di hati kita, karena itu merupakan bentuk komunikasi kita ke Allah, saat kita melangkah di dalam keheningan menuju masjid. Allah maha mendengar dari hambanya yang memohon, saat melangkah menuju masjid di saat subuh. Apapun profesi kita, mari kita berikhtiar untuk menjemput riski Allah semoga semua usaha kita dipenuhi keberkahan. Allah telah mengatur riski untuk kita semua, namun kita juga harus menjemputnya dengan kesungguhan hati. Jika kita telah berkeluarga, lakukanlah demi menafkahi keluarga kita. Apapun bentuk ikhtiar kita, lakukan semata-mata karena Allah ta'ala. Lakukan secara profesional, jujur dan penuh kesungguhan sesuai komitmen kita untuk mencapai yang terbaik. Kejujuran dan kesungguhan akan menghasilkan sebuah keberkahan yang insya Allah akan baik untuk dinikmati. Demikian juga untuk para pelajar dan mahasiswa, fokuslah belajar untuk membangun masa depan. Kehidupan yang akan dibangun, tergantung bagaimana Anda memulainya saat ini. Berusahalah mencapai yang terbaik untuk masa depan. Allah, Allah, Allah. Allah Wahai sahabat terbaikku, mulai saat ini mari kita belajar mendahulukan dan prioritaskan Allah dari segala kesibukan yang kita punya. Mari hentikan segala kegiatan saat azan mulai berkumandang. Karena inilah saatnya kita melakukan ibadah sholat, suatu kewajiban mutlak bagi seluruh muslim dan muslimah di dunia ini. Kita sadari banyak kelalaian yang kita lakukan dan menyepelekan kumandang azan, dengan tetap melakukan hal lain atau pekerjaan. Walau jadwal sholat sudah terlewat, cukup ini menjadi pelajaran bagi kita, dan kita berusaha memperbaikinya. Allah tidak menuntut banyak dari kita. Cukup laksanakan kewajiban kita, maka Allah akan memenuhi semua kebutuhan kita. Panjatkan doa kita hanya kepada Allah. Karena Allah adalah sebaik-baiknya tempat untuk kita meminta dan berharap. Roda kehidupan akan selalu berputar. Kadang kesulitan harus kita rasakan terlebih dahulu, sebelum kebahagiaan yang sempurna datang padamu. Namun, apapun kondisi yang kita alami, kita harus selalu berpikiran positif. Dan selalu berprasangka baik ke Allah. Bagi sahabat yang sedang terpuruk saat ini, buka mata hati kita untuk menatap hari esok lebih baik. Jangan keterpurukan saat ini menjadikan kita terbelenggu dan tidak berusaha bangkit. Mungkin kita pernah menjadi bintang dengan penuh kemewahan dan sinar kesuksesan. Dan kadang kita lupa, bahwa semua kegemerlapan itu adalah milik Allah yang dititipkan pada kita. Hal ini yang kadang membuat kita lalai, terbuai dengan gemerlapnya bintang, yang membuat kita lupa milik siapa sebenarnya apa yang kita punya saat ini. Tak jarang kita lupa bersyukur dan bersujud pada Allah atas apa yang dititipkannya. Sehingga membuat Allah menegur dan memberikan ujian pada kita dan mengambil kembali semuanya. Apakah ini berarti Allah tak sayang pada kita? Bukan Allah tak sayang pada kita. Tapi inilah bentuk kasih sayang Allah agar kita menjadi lebih baik lagi dan selalu mengambil hikmah dari kejadian yang telah kita alami. Yakinlah di setiap ujian yang diberikan Allah selalu ada solusi yang terbaik untuk kita untuk menyelesaikannya. Allah tidak pernah meninggalkan kita, selama kita juga kembali kepada Allah untuk memohon ampunan. Akan ada cerita indah, dibalik keterpurukan yang kita alami saat ini. Untuk sahabat hebat, renungkanlah semua kejadian. Mari berpasrah diri dan memohon ampunan Allah. Dan berjanjilah untuk menjadi lebih baik. Suatu hari kita akan bercerita tentang keputusan kita hari ini untuk bisa berdiri sukses dan menjadi lebih baik. Ingatlah keberkahan dan kasih Allah, selalu ada untuk kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!